Halo Speed, ketemu lagi sama saya Iksan dan dalam video kali ini kita mau ngasih tutorial. Tutorial apa? Yaitu tutorial cara instalasi speedometer custom dari SPD Speedometer di Toyota Altis. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung aja eksekusi gitu ya Toyota Altis-nya ini buat di-custom speedometernya sekaligus kita mau ngasih video tutorialnya. Nah, jadi sebenernya Toyota Altis ini mudah dalam pelepasan bagian speedometernya yang untuk di-custom. Nah, karena apa? Karena tidak perlu mencopot banyak dashboard. Kalau yang lainnya biasanya ada yang copot dashboard kan, ada yang nggak copot dashboard tapi cuma yang di bagian belakang setir, ada yang harus copot cover yang di dekat setir, ada juga malah yang harus lepas setir. Nah, tapi kalau untuk Toyota Altis ini, nggak perlu cukup list yang ada di belakang setir aja yang dicopot, dashboardnya nggak usah. Nah, jadi di list yang ada di belakang setir ini, itu ada satu baut, letaknya di atas, nah cukup menggunakan obeng plus aja gitu, kalian udah bisa melepasnya ya, jadi cuma satu bautnya di atas. Nah, ketika bautnya udah bisa dilepas, langsung aja dilepas casingnya ini atau cover di bagian belakang setir ini. Nah, pas udah dilepas, maka kita akan menemukan lagi baut di speedometernya sama di bagian atas. Nah, kalau yang lain-lainnya itu speedometer biasanya bautnya ada dua di bagian bawah, kiri dan kanan, tapi untuk Toyota Altis ini ada di bagian atas, dan sama juga menggunakan baut plus, jadi kalian cukup menggunakan obeng standar seperti biasanya aja. Nah, kalau udah dilepas baut bagian atasnya, jadi di bawahnya itu ada kayak pengunci gitu ya, nah makanya kita harus agak tarik sedikit biar speedometernya lepas. Nah, kalau misalnya speedometernya udah lepas, tinggal soketnya yang dicabut. Nah, ini soketnya udah berhasil kita cabut, dan bisa kita lihat di sini di bagian bawah ada tadi kunci atau kancing speedometer yang saya bilang. Karena speedometernya udah berhasil kita lepas, maka selanjutnya kita tinggal melepas casing-casing speedometernya biar kita bisa pasang panel dan lampunya gitu, kalau mau diganti lampunya. Nah, di Toyota Altis ini kebetulan lampunya udah berwarna putih, jadi lebih mudah dalam penggantiannya, karena kita nggak usah nyolder-nyolder lagi, karena lampunya sudah support gitu. Jadi, mari kita lepas dulu cover depannya gitu ya, seperti biasa ada cover yang mica bening dan ada yang mica hitam. Nah, kalau misalnya kita lepas ini harus hati-hati, ke sekelilingnya, kunci-kuncinya harus kebuka terlebih dahulu gitu ya, baru kita tarik, jangan sampai ada kunci yang masih mengunci, kita paksa tarik, nantinya malah bisa jadi patah. Kalau udah, tentu saja kita sekarang bisa bongkar jarumnya atau melepas jarum speedometernya. Nah, jarum speedometernya ini juga udah indiglow nih, jadi udah nyala berwarna merah. Jadi, tinggal kita poles sedikit, nanti hasilnya akan lebih bagus lagi. Lepas jarumnya bisa pakai removal yang ada di packaging produk kita. Kalau jarumnya udah terlepas, selanjutnya adalah kita bisa melepas panelnya. Panelnya. Nah, panel yang orinya dilepas agar nanti bisa diganti dengan yang custom. Nah, ini kita juga harus ngelepas cover bagian belakangnya gitu ya. Kalau kita lihat di sini, cover bagian belakangnya itu banyak sekali baut yang harus kita lepas. Tapi jangan khawatir, karena hanya menggunakan obeng plus biasa. Terus juga nih, kalau semua covernya udah dilepas, kan kita bisa lihat PCB-nya gitu ya, nanti yang warna hijau. Nah, jadi kita juga bisa ngelepas LCD-nya sekaligus, yang ada di bagian tengah. Oke, semuanya sudah terlepas. Saatnya sekarang melakukan pemasangan panel speedometer yang dari kita. Nah, ini panelnya udah bisa kita coba pasang gitu ya. Setelah kita coba pasang, mari kita lihat cahayanya. Apakah lampunya itu udah rata atau belum gitu. Nah, kalau di video ini, ternyata lampunya itu udah rata. Jadi kita nggak perlu melakukan penambahan lampu atau perubahan apapun. Jadi udah kayak gini, udah cocok banget sih, udah keren. Jadi nanti kalau ditambah lampu, khawatirnya malah bikin silau. Nah, karena panelnya udah bisa dipasang dan hasilnya udah sesuai keinginan kita gitu, sesuai dengan ekspektasi. Jadi kita langsung aja sekarang rakit kembali yang tadi kita bongkar gitu ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Panel kita pasang, jarum kita pasang, casing-casing kita pasang. Dan jangan lupa, baut yang banyak banget tadi di belakang juga harus dipasang. Oh iya, sebelum kita melakukan instalasi tentunya speedometernya juga harus dibersihin gitu ya. Kalau tadi kan sekalian dibongkar, dalam-dalamnya udah dibersihin juga. Nah, sekarang yang tampilan luarnya, jadi mikanya juga perlu dibersihin gitu, biar nanti pas dipasangnya itu nggak ada debu-debu yang tersisa di dalam atau malah bekas sidik jari gitu, yang kesisa di mikanya. Terutama mikanya bagian dalam, kalau bagian luar nanti pas pemasangan bisa kita lap lagi. Oke, semuanya udah selesai, nyala dengan sempurna, jarumnya juga udah pas di angka 0, makanya sekarang kita saatnya untuk pasang kembali di mobilnya. Nah, sama seperti sebelumnya, pasang di mobilnya itu tinggal mengikuti step yang tadi di awal pas pembokaran, tapi sekarang itu posisinya tinggal dibalik. Nah, sekarang kita pasang lagi gitu ya soketnya, kemudian pasang lagi speedometernya, pastikan pas di kuncinya gitu ya, di dudukannya, kemudian bagian atas bautnya, kita pasang lagi, jangan sampai bautnya ketinggalan, karena nanti bikin speedometernya jadi kendor. Nah, karena tadi tidak terlalu banyak mencopot cover, jadi kita hanya perlu memasang list casing ini aja yang warna hitam, gitu ya, pasang kembali lagi, dan jangan lupa baut di bagian atasnya juga dipasang kembali. Oke, ini udah selesai gitu ya, instalasinya semuanya udah terpasang rapi, sekarang mari kita coba gimana hasilnya antara tadi sebelum di custom dan sekarang setelah di custom. Itulah tutorial instalasi speedometer Toyota Altis dari SPD Speedometer, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk share info ini di komunitas kalian gitu ya, biar kalian bisa custom speedometer, kalau beli di SPD Speedometer bisa nginstall sendiri. Jangan lupa untuk custom speedometer kalian di SPD Speedometer, ikuti terus Youtube kami, sampai ketemu di video selanjutnya.